Pantai Widuri Menjadi salah satu favorit wisatawan lokal Selain jaraknya yang dekat Hanya 3 km dari pusat kota Pantai ini juga menawarkan ombak yang tenang Dan pasir hitamnya yang halus Meski begitu Ada kisah tragis yang pernah terjadi di tempat ini Nama Widuri sendiri Konon diambil dari kisah kesetiaan seorang wanita cantik Yang bernama Nyai Widuri Legenda tersebut menyebutkan Nyai Widuri ditinggal oleh suaminya Ki Pedaringan Untuk pergi berperang Dalam kepergiannya Ki Pedaringan meminta Nyai Widuri Untuk bersumpah tidak akan menerima Seorang laki-laki sebagai tamu Nyai Widuri pun bersumpah setia Namun pada suatu hari Seorang laki-laki datang dengan kondisi terluka parah Dan meminta pertolongan Akhirnya dikasih masuk sama Nyai Widuri Dan untuk meyakinkan Nyai Widuri Agar bisa menyampaikan ke suaminya Dia meninggalkan pusaka Pusaka yang mana pusaka itu nanti yang buat Bukti ke Ki Pedaringan bahwa Mereka berdua tidak melakukan apa-apa Seperti itu Setelah dikasih minum Setelah diopatin Pengen perbaik kembali lagi ke Mataram Ketika Ki Pedaringan kembali dari perang Ia melihat gelas yang seolah Seperti bekas diminum seseorang Spontan Ia pun bertanya kepada sang istri Nyai Widuri pun menjelaskan kejadiannya Tapi Ki Pedaringan seolah tak percaya Dengan kalimatnya Akhirnya Nyai Widuri memberanikan diri Dengan menusukan keris ketubuhnya Sebagai lambang kesetiaan kepada sang suami Ia berkata Jika darah yang keluar berwarna merah Maka ia telah menepati janjinya Tetapi Jika darah yang keluar berwarna biru Maka ia telah mengingkari janjinya Ternyata setelah ditarik memang keluar darahnya biru Dan itu baru yakin bahwa Nyai Pedaringan Tidak melakukan sesuatu dengan Pangeran Perbuaya ini Akhirnya daerah tempat tinggal Nyai Widuri Dikenal sebagai Desa Widuri Cerita legenda ini Membuat banyak pasangan Sengaja datang ke Pantai Widuri Mereka percaya Pasangan yang datang kesini Akan bisa setia sampai akhir hayat Tetapi meski terkenal dengan pemandangannya yang mempesona Banyak kisah mistis yang beredar di pantai ini Salah satu titik yang kerap disebut Angger Terletak di selatan Pantai Widuri Tepatnya di kolam renang Widuri Kawasan yang tutup sejak tahun 2000-an ini Disebut-sebut menjadi pusat aktivitas makhluk goyit Banyak terjadi peristiwa aneh di luar nalar Salah satunya yang pernah mengalaminya adalah Mas Untung Salah satu anggota tim rescue Suatu hari Mas Untung merasakan ada aura berbeda di area kolam renang Untuk angin itu kok angin beda Penceng terus agak dingin Padahal panas lah Padahal cuaca panas tapi dingin Saat itu salah satu pengunjung Pantai Widuri tenggelam di kawasan sekitar kolam renang Rekan Untung yang bertugas segera menyelamatkan pengunjung tersebut Korban jiwa pun bisa dihindari Tapi sayang berjarak satu malam setelah aksi heroiknya Rekan Untung meninggal tanpa sebab yang jelas Tapi selang itu malamnya paginya saya dikabarin Teman saya itu sudah almarhum meninggal Rumor pun berkembang liar Menurut warga di dasar laut Pantai Widuri Terdapat kerajaan goib milik Ratu Pantai Utara Dewi Lanjar Konon makhluk goib penguasa Pantai Widuri Kerap meminta korban jiwa Diakini mereka yang masih perjaka Menjadi sasaran tumbal tersebut Untuk ritual keselamatan Warga melakukan sedekah laut di setiap bulan suro Kalau di Widuri ini kan basicnya masyarakatnya nelayan mas Nelayan Maka dari itu kita tiap bulan suro itu mengadakan namanya sedekah laut Itu dipercaya untuk memberikan keselamatan para nelayan Dalam arti nanti di laut juga mereka selamat Dan menambahkan rezeki dalam menangkap ikan itu seperti itu Dan ini berjalan tiap setahun sekali Tak hanya itu saja Kabarnya di area Pantai Widuri Terdapat lokasi yang bekas kuburan masal Yang dipenuhi aura mistis Dari cerita yang beredar Ada 12 mayat anggota PKI Yang dibunuh dan dikuburkan di tempat ini Sebuah peristiwa kesurupan pernah menimpa rombongan muda-mudi Yang berkemah di pesisir pantai Saat itu salah satu anggota perempuannya Membuang pembalut dengan sembarangan Kesurupan masal pun terjadi Ini dulu itu kuburan masal Kuburan masal Tahun 1965 itu kan ada sejarah Yang mana banyak hal yang terlibat suatu ketempuran Ya itu dikumpulin disini semua Terus dikubur sejarah masal Dan sampai sekarang pun kadang masih ada Bekas peluru Di sebelah Berarti pinggir pantai Itu masih ada Masih ada itu Memang dari semua mitos tersebut Tak ada bukti yang bisa menegaskan kebenarannya Menurut Aris Cerita legenda pada dasarnya adalah cara Agar nilai budaya tidak tergerus modernisasi Lebih jauh cerita mitos juga bisa menjadi peringatan Agar kita selalu berhati-hati dan menjaga perilaku Yang jelas untuk masyarakat kuduri kita harus bangga punya tempat wisata seperti ini Makanya kalau bisa Dalam merawat dan menjaga itu harus Lebih baik lagi Sebab tidak semua Diwarsi sama nenek poyang kita Wisata seperti ini mas Khususnya untuk Pengunjung Boleh berkunjung disini Seperti disini itu memang Sangat Bagus Sangat menarik Tapi jangan lupa kita harus jaga sopan santun Etika Jangan sampai melanggar sesuatu yang memang disini sudah ada aturan Terima kasih